Salah satu dari sekian banyak mode transportasi yang banyak mengalami bencana hingga saat ini adalah tenggelamnya kapal laut. Kita tahu, kapal laut berukuran besar rata-rata dapat mengangkut penumpang 3 kali lipat lebih banyak daripada yang dapat diangkut oleh jumbo jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Delper, selamat datang di channel Tamara Del. Video ini akan membahas mengenai beberapa tragedi maritim yang mengejutkan dunia. RMS Lusitania Pada saat RMS Lusitania diluncurkan, tepatnya tahun 1906, kapal itu adalah bagian teknik revolusioner yang sempat menyandang gelar prestisius sebagai kapal penumpang terbesar di dunia. Selama 9 tahun, kapal Lusitania dalam pelayaran aktif. Kapal tersebut dimiliki oleh Kennard Line. Lusitania berhasil melakukan 202 penyebrangan transatlantik yang merupakan prestasi yang mengesankan untuk kapal-kapal pada masa itu. Awal Perang Dunia Pertama, tepatnya tahun 1914, membawa bahaya baru dan menakutkan bagi industri perkapalan secara keseluruhan. Dan ketakutan akan U-Boat Jerman membuat banyak perusahaan mengubah rute dan layanan mereka selama bertahun-tahun perang untuk menghindari jalur yang berpotensi bahaya. Namun putus asa untuk mengikuti persaingan yang ada di bidang perdagangan Atlantik Utara, Kennard Line terus mendorong kapal mereka untuk tampil. Keputusan inilah yang justru berakhir dengan bencana. Pada tanggal 7 Mei 1915, kapal Lusitania sedang menyelesaikan perjalanan dari New York menuju ke Liverpool. Kapal itu terkena torpedo yang ditembakan dari U-Boat Jerman. Kerusakannya sangat parah, hingga tenggelam hanya dalam waktu 18 menit. Disebut-sebut, 1.198 penumpang tenggelam bersama kapal tersebut. Insiden itu membuat ketakutan bukan hanya untuk Inggris, tapi juga untuk Amerika Serikat. Karena ada 128 warga Amerika Serikat yang ada di dalam kapal tersebut. 128 orang itu dinyatakan meninggal dunia. Tenggelamnya Lusitania pada akhirnya akan menjadi faktor utama Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Pertama pada tahun 1917. RMS Titanic Tenggelamnya RMS Titanic yang disebut-sebut sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam. Pada awal tahun 1900-an merupakan salah satu bencana maritim yang paling terkenal. Setelah berlayar sekitar 4 hari pada pelayaran perdananya, kapal baru itu menabrak gunung es saat sedang dalam perjalanan dari Southampton ke New York City. Kondisi air tenang dan pelayaran mulus meskipun suhu terus turun secara drastis hingga malam hari. Setelah pelayarannya selama beberapa hari pada pukul 22 lewat 40 malam waktu setempat, operator telegraf Titanic menerima peringatan adanya gunung es dari kapal lain di daerah itu. Tetapi kru kapal yang kelelahan itu terlalu sibuk dengan tugas lain dan gagal menyampaikan pesan tersebut. Kondisi pelayaran Titanic malam itu tanpa diterangi cahaya bulan. Dan beberapa anggota kru yang ditugaskan untuk melihat gunung es tidak diberi propong. Hingga kemudian akhirnya pada pukul 23 lewat 40 malam waktu setempat, terdengar teriakan yang akhirnya dikenal seluruh dunia. Gunung es di depan! Salah seorang pengawas bernama Frederick Flitt dengan cepat menghubungi kru lain untuk memberitahu mereka tentang bencana yang akan datang. Tapi saat itu sudah terlambat. Hanya sekitar 37 detik setelah teriakan keras, gunung es merobek haluan kanan kapal mewah Titanic. Karena panik ingin meninggalkan kapal Titanic yang mulai tenggelam, hampir semua skoci dijatuhkan ke air tanpa terisi penuh. Perintah kapten yang menyebutkan perempuan dan anak-anak dulu disalah tafsirkan menjadi perempuan dan anak-anak saja. Sehingga penumpang laki-laki harus menunggu di atas kapal yang hampir tenggelam. Skoci terakhir meninggalkan kapal Titanic pada pukul 2 malam waktu setempat dan tidak lama kemudian kapal tersebut karam untuk selamanya. Namun meskipun sekitar 1.500 orang penumpang dan kru Titanic dinyatakan meninggal, Titanic bukanlah bencana terbesar dalam sejarah pelayaran. Wilhelm Gustloff MV Wilhelm Gustloff Dibangun pada tahun 1937 oleh Nazi di Jerman. Awalnya direncanakan akan diberi nama Adolf Hitler. Kapal itu dirancang untuk menjadi kapal laut dan merupakan bagian penting dari propaganda Nazi. Dibangun untuk menjadi kapal mewah dan mengesankan. Kapal itu adalah simbol masa depan, fasilitas dan kemewahan yang dijanjikan dan disajikan Nazi untuk Jerman. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, MV Wilhelm Gustloff justru digunakan pertama kali sebagai kapal rumah sakit. Selain itu, kapal tersebut juga digunakan sebagai barak pelapis dan terakhir digunakan untuk mengevakuasi tentara Jerman dan warga sipil dari Persia Timur saat tentara Soviet mulai bergerak maju. Pada tanggal 30 Januari 1945, kapal tersebut ditarik dari sebuah pelabuhan di Genia, Polandia. Membawa sekitar 10 ribu pengungsi yang sangat ingin menemukan tempat berlindung yang aman. Sekitar setengahnya adalah anak-anak. Malam itu sebuah kapal selam milik Uni Soviet menembakkan tiga torpedo ke kapal pengungsi dan hampir satu jam kemudian kapal itu tenggelam. Kondisi es membuat skoci tidak berguna dan jaket pelampung tidak dapat menyelamatkan penumpang dari air yang sangat dingin. Diperkirakan 9.400 orang di dalam kapal itu meninggal dunia. Meskipun bencana seperti tenggelamnya kapal Lusitania dan Titanic lebih terkenal, tapi bencana yang menimpa MV Wilhelm Gustloff jelas merupakan insiden yang paling fatal yang pernah terjadi di laut dengan jumlah kematian yang hampir mencapai 9.500 orang. KMP Tampomas II Kapal penumpang milik Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia bernama Tampomas II membawa sekitar 1.400-an penumpang dan 191 mobil serta 200 motor. Kapal yang diproduksi oleh Jepang itu akan berlayar dengan rute Padang menuju ke Jakarta, lalu akan berlayar lagi menuju ke Ujung Pandang. Ketika kapal itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, kapal mengalami masalah sehingga harus diperbaiki selama satu hari. Hingga kemudian pada tanggal 24 Januari 1981, kapal pun kembali berlayar sekitar pukul 7 malam waktu setempat. Kapal itu dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai. Disebutkan oleh beberapa penumpang yang selamat bahwa kondisi gelombang tinggi memang terjadi pada malam hari ketika kapal berlayar. Tapi semuanya nampak aman. Kapal terus berlayar, semuanya juga nampak normal. Hari mulai berganti, saat itu tanggal 25 Januari. Pelayaran dari pagi sampai sore hari masih normal. Tapi kemudian ketika pukul 7 malam waktu setempat, barulah terjadi badai besar yang mengakibatkan mesin di kapal rusak dan terjadi kebocoran bahan bakar. Saat itu terlihat ada percikan api di kapal Tampomas 2. Rupanya percikan api itu telah berubah menjadi kobaran api yang sangat besar. Upaya kru memadamkan api tidak berhasil. Para penumpang yang ada di dalam kapal itu panik setelah mereka tahu bahwa kapal Tampomas 2 mulai terbakar. Sebagian penumpang mencoba untuk naik ke dek paling atas. Sebagian lagi berusaha lompat ke air karena mereka panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Setelah kapal Tampomas 2 itu terbakar, hal yang lebih menakutkan kembali terjadi di mana para penumpang mendengar sebuah ledakan yang keras. Rupanya ledakan itu berasal dari dek kendaraan. Dan lagi-lagi upaya untuk memadamkan api tidak berhasil. Skoci-skoci dari kapal Tampomas 2 mulai diturunkan meskipun krunya tidak pernah dilatih untuk melakukan hal tersebut. Setelah kapal itu terus terombang ambing, akhirnya tanggal 27 Januari sekitar pukul 12 siang waktu setempat, sebuah ledakan kembali lagi terjadi. Ledakan itu datang dari bagian belakang kapal. Sampai akhirnya membuat kapal Tampomas 2 miring 45 derajat dan akhirnya kapal itu tenggelam. Akibat dari peristiwa tenggelamnya, kapal Tampomas 2 diketahui ribuan orang menjadi korban. Bahkan ratusan orang dinyatakan hilang. Tenggelamnya kapal Sewol. Tanggal 16 April 2014, kapal Sewol berangkat dari Incheon menuju Pulau Jeju dengan membawa penumpang sejumlah 476 orang, yang kebanyakan adalah para pelajar. Kesaksian penumpang sebelum kecelakaan adalah mereka merasa kapal berlayar seperti tidak lurus atau berbelok-belok. Dan terdengar suara tabrakan. Ada pengumuman dari kru kapal. Semua orang diminta masuk ke dalam kapal dan mereka diminta untuk diam dan juga tenang, menunggu perintah selanjutnya. Namun ternyata kapal itu akhirnya karam. Ada beberapa versi mengenai penyebab dari karamnya kapal Sewol. Alasan tenggelamnya kapal itu menurut versi pemerintah Korea Selatan adalah kapal memutar secara tiba-tiba sehingga barang-barang di kapal berpindah ke sisi yang sama dalam waktu yang bersamaan. Dan dalam waktu yang bersamaan pula, akhirnya kapal mulai tenggelam ke kiri. Sementara itu, versi Angkatan Laut Korea Selatan menyebutkan bahwa mereka melihat kapal Sewol dari radar milik mereka. Tapi ketika mereka memperhatikan kapal Sewol, ada yang aneh dari pelayaran kapal itu. Karena kapal terlihat berlayar tidak lurus atau berbelok-belok. Hingga kemudian pada saat kapal Sewol itu berputar, kapal tersebut masih berputar dalam posisi yang aneh atau berbelok-belok. Sehingga Angkatan Laut Korea Selatan percaya bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kapal Sewol. Dan ada lagi versi dari salah seorang nahkoda yang sedang mengemudikan kapalnya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari kapal Sewol. Setelah ia melihat apa yang terjadi pada kapal naas itu, ia kemudian menganalisis. Ia menyebutkan bahwa jangkar depan sebelah kiri kapal Sewol agak turun sehingga saat kapal berbelok ke kiri, jangkar kapal tersangkut di Pulau Biangpung. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah kapal Sewol tiba-tiba seperti ditarik dan mulai miring ke kiri. Nahkoda ini sempat meminta kepada sang kapten untuk segera melakukan evakuasi. Tapi permintaannya ini ditolak oleh kapten kapal Sewol. Rekaman detik-detik kejadian sebelum kapal itu tenggelam tersebar luas ke publik. Hal ini dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga korban yang ingin memberitahu kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal naas itu. Setelah tragedi yang dialami oleh kapal Sewol di tahun 2016 diketahui total korban berjumlah sekitar 304 orang. Ditemukan banyak kejanggalan dari peristiwa ini sehingga banyak yang mengaitkan kemungkinan penyebab tenggelamnya kapal Sewol dengan teori-teori liar. Dan sampai saat ini penyebab pastinya tidak pernah diketahui. Nah Delphers itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delph yang membahas mengenai beberapa tragedi dunia pelayaran yang sempat menghebohkan dunia. Kalau kalian mau menambahkan informasi lain kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen-komen. Kalau kalian mau part selanjutnya mengenai beberapa tragedi dari dunia pelayaran atau dunia maritim kalian boleh juga komen di bawah sini ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.